Oke teman-teman kita sambut saja darah sumber kita Ibu Marisa Selamat malam Ibu Salam, salam, salam Ya selamat malam bisa dengar suara saya? Puji Tuhan bisa, bisa Ya haleluya ya Teman-teman puji Tuhan Darah sumber sudah hadir di tengah-tengah kita Beliau akan bersaksi tentang karya Tuhan, kuasa Tuhan yang luar biasa Ya saya sengaja selalu hanya menggunakan salam secara nasional, secara umum Ya itu selamat malam Kenapa saya jarang pakai shalom? Karena apa? Karena kekristenan itu bukan agama ya Kalau shalom-shalom itu kan identik mungkin dengan bahasa agama Sepertinya kalau shalom itu berarti kekristenan Ya itu tidak penting sama sekali walaupun itu juga ada artinya Ya ini menunjukkan bahwa di dalam kristen itu sesuatu yang memang hubungan Relation Relation ya Hubungan dengan Tuhan Bukan masalah kata-kata Bukan masalah agama Ya kalau masalah agama ini menjadi masalah Karena kita akan menunjukkan perbedaan Kalau kristen begini salamnya Kalau yang lain begini salamnya Itu tidak penting ya Kita mengucapkan secara nasional saja secara umum Karena Tuhan itu Tuhan yang maha kuasa Tuhan yang maha baik Mengerti semua bahasa Ya di dalam kekristenan itu sangat elegan Sesuatu yang sangat manis Sesuatu yang sangat indah Tidak perlu terlalu agama ditinggikan disitu Tidak penting sama sekali ya Yang paling penting kita kenal adalah kasih Tuhan Yang paling penting adalah kita berjumpa dengan Tuhan yang benar Itu yang paling penting Karena apa? Karena kalau kita berjumpa dengan Tuhan yang salah Nah maka kita tidak akan selamat Kita akan masuk neraka Apalagi kita berjumpa dengan Dengan setan yang kita anggap Tuhan Nah ini lebih bahaya lagi Bahaya sekali hidup manusia Oleh sebab itu Pada malam hari ini Bagaimana kuasa Tuhan yang sudah mengubahkan darah sumber Kita akan dengarkan bersama-sama Terima kasih Ibu Marisa Sudah hadir dan Mau berbagi dengan kami Apa yang telah terjadi dengan kehidupan Ibu Kami dan teman-teman pada malam hari ini Sudah siap untuk diberkati Sudah siap untuk mendengarkan Ibu bisa mulai dari latar belakang dulu Oke Ibu Marisa Waktu dan tempat saya serahkan kepada Anda Silahkan Saya mengenakan diri saya Saya seorang Muslim Dulunya saya mantan Muslim Sekarang saya Suku Melayu Saya enggak Saya suku seorang suku Melayu Saya bersaudara Lapan bersaudara dari keluarga Sebenarnya dari keluarga saya Saya Keluarga saya seorang tidak mampu Orang tua saya seorang nelayan Saya anak kelima Dari lapan bersaudara Saya di sekolah Mungkin orang tua saya Kurang mampu Untuk mengingolahkan saya Saya disekolahkan hanya kelas 2 SD Itu saya sudah pindahkan Sekolah Sekolah Ngaji Terus saya masuk sekolah ngaji Saya mungkin saya terlalu besar Sekitar umur saya itu 10 tahun Jadi mungkin saya malu Kalau untuk sekolah lagi Saya mengambil keputusan sama orang tua Saya ikut juga membantu Setelah itu Saya berpikir seperti ini Saya melihat orang tua saya sangat susah Untuk memberikan anaknya lapan Jadi saya mengambil keputusan Saya bekerja Ada yang menawarkan saya kerja Seperti Kerja kompleksi Pas saya juga pandai menjahit Dan saya bekerja sekitar umur 15 tahun Jadi setelah itu Saya berumur 15 tahun Saya itu diajarkan Orang tua saya hidup mandiri Kami diajarkan hidup Untuk lebih lagi Untuk waktu sama orang tua Dan saya juga berpikir seperti ini Kami diajarkan Waktu kecil umur 15 tahun Sudah diajarkan agama Itu sekolah ngaji saya Jadi saya berkatakan seperti ini Saya lihat orang tua saya Seperti tidak mampu Jadi saya bekerja Sekitar umur 15 tahun Sudah bekerja Kompleksi Saya diajarkan pakai Baju muslim Ya Bu Marisa Ya suaranya agak besarin Sedikit ya Soalnya kecil suaranya Ya Agak besar suaranya ya Oke Jadi sekitar umur saya 15 tahun Saya bekerja Dari pekerja kompleksi Setiap hari saya pulang Bigi pagi pulang sore Dan setelah itu saya Sholat Di masa kecil itu Saya diajarkan untuk Batu sama orang tua Dan taat Jadi saya berpikir seperti ini Saya sholat tadi Pengen Saya pengen cari tahu Kehidupan Saya sholat Pengen saya tahu gini Tuhan Ya Allah Saya ingin melihatmu Seperti apakah Tuhan Yang harus aku sembah Saya itu hidupnya Pengen menghayat Seperti ini Saya berjalan Kalau pergi kerja Berjalan Pikir seperti ini Kalau seandainya Saya bisa Memuji Tuhan Dengan pujian Dengan nyanyian Apakah bisa Seperti itu Itu ada terpunat Dalam pikiran saya Jadi saya pikir nih Loh Kenapa saya harus Berpikir seperti itu ya Jadi saya merasa Kok bisa saya pikir Seperti itu Jadi saya berjalan aja sendiri Saya pengen cari tahu Itu kebenaran Siapa sih yang harus Kusembah Saya pengen Melihat itu Tuhan Seperti apa Apakah berbentuk Atau tidak Saya sholat Itu saya diatakan Umur 15 tahun Kami kena hidup mandiri 15 tahun Di umur 15 tahun Jadi saya merasa Seperti ini Tuhan Saya pengen lagi Pengen lagi melihat Siapakah Tuhan itu sebenarnya Itu Setahun 2004 Itu umur saya 15 tahun Setelah itu Saya gak dapat Jawaban Gak dapat jawaban Tapi saya tetap mencari Saya tetap sholat Tetap saya mencari Udah saya Umur saya Udah menjelang 18 tahun Itu udah Udah mulai dewasa Saya tetap bekerja Saya dapat jawaban lagi Saya bertanya Saya Pikir sepertinya Saya pengen menghayal lagi Seperti apakah Tuhan itu Yang saya sholat Saya pengen melihat Tuhan itu seperti apa Ternyatanya Saya berkata Seperti itu Saya tidur Saya mimpi Mimpi itu selalu datang Cahaya Cahaya itu datang Dan Hilang Itu Satu kali cahaya Saya datang Dua kalinya Saya juga tidur Saya mimpi juga cahaya itu Hilang Jadi saya bertanya Ini tanda apa Saya pikir Ini tanda apa Ini tanda apa Kenapa dua hari Saya mimpi cahaya Lalu itu saya abaikan Saya Lupakan seperti itu Saya tetap juga Bekerja Setelah juga Malam ketiga Cahaya itu juga Datang Sama saya Datang juga Cahaya itu Mimpi juga Cahaya itu datang Jadi Saya bangun Loh Ini tanda apa Tiga hari terturut Saya cahaya itu Terus datang Jadi saya abaikan Seperti itu Jadi Esoknya Saya duduk di rumah Di ruang tamu Saya lihat Cahaya itu turun lagi Datang dari atas Turun ke kamar Jadi saya kejar Di kamar Itu seperti apa Saya lihat di kamar Tidak ada Ini tanda apa lagi Gitu Jadi saya coba Berpikir lagi Ini tanda apa Tapi saya gak Gak tahu Itu tandanya apa Karena gak ada yang bisa Saya kenal Untuk saya tanya Jadi saya coba Lagi berpikir Itu tanda apa Jadi saya Abahikan lagi Udah itu malam keempat Saya belum tidur Pukul jam 12 malam Ternyatanya Cahaya itu nyata Turun Saya melihat Di kamar saya itu Saya bukan di Ruangan kamar Kayaknya seperti Saya itu Kayak Di ruangan saya itu Bukan kamar Saya lihat Tapi Cahaya itu Menjadi Manusia Saya lihat di awan-awan Tiba-tiba saya lihat Itu sudah berawan Di samping kiri saya Sudah awan Saya lihat Cahaya itu menjadi manusia Saya lihat Tuhan Yesus Tuhan Yesus Wajahnya Tidak bisa kita lukiskan Hanya saya yang Kalau saya Hayalkan Wajahnya Tidak bisa lukiskan Dia itu sangat Seperti seorang bapak Dia pakai Baju jubah putih Pakai selempang Rambutnya Seperti Kekilau-kilauan Jadi saya berkata Seperti itu Saya terkejut Karena saya tidak pernah lihat Saya terkejut Itu apa Ternyatanya Tuhan Yesus berkata Jangan takut Setelah itu Langsung hilang Jadi saya terkejut Ternyatanya Apa ini jawabannya Yang selama saya cari Yang selama saya cari Saya ingin lihat Tuhan seperti apakah Yang saya sembah ini Saya ingin lihat Wujudnya seperti apa Apakah seperti itu Jadi pukul jam 1 malam Saya tidak tenang Roh-roh saya tidak tenang Ini tanda apa Jadi besok paginya Saya cari tahu Ada seorang teman saya Seorang Kristen juga Saya cari Saya tanya sama dia Saya mimpi itu Tiga kali terturut Tapi mimpi keempat Saya itu datang Itu tanda apa Jadi dia jawab seperti ini Oh yang kau mimpikan itu Yang datang sama kamu itu Tuhan Yesus Saya terkejut Apakah benar Saya bilang seperti itu Itu mungkin Itu Tuhan itu Yang kau jumpa Itu Tuhan Yesus Dia kasih air Termannya sama saya Jadi saya pulang lagi ke rumah Jadi hati saya tidak tenang Jawaban ini apa ya Saya bilang seperti itu Jadi saya tidak tenang Roh saya tidak tenang Saya coba sama dia Coba pinjam alkitabmu Pigi saya Pigi kerja Pagi dia kata sama Saya alkitab Saya baca Saya ini angkot Saya baca alkitab ini Sampai tujuan tempat Kerjaan saya Saya simpan lagi alkitab Sorenya saya baca lagi Setelah saya baca Saya baca dari perjanjian baru Saya baca dulu Tentang apa Tuhan Yesus ini Jadi saya baca itu Dari Priman Tuhan Terbuka saya Priman Tuhan Jika engkau ikut aku Tinggalkan semua Keluargamu Orang tuamu Tinggalkan Ikutlah aku Semuanya itu Akan saya berikan 100 mali lipat ganda Jadi saya berpikir Apakah seperti ini Harus saya lakukan Kayaknya saya enggak mampu Seperti itu Jadi saya berjalan saja Sendiriannya Tiba saya pulang ke rumah Saya lihat Orang tua saya Menatap saya Orang tua nanya sama saya Kenapa kamu berdoa Seperti orang Kristen di kamar Sama-sama Saya enggak pernah Untuk berdoa Seperti orang Kristen di kamar Sama-sama enggak pernah Tapi orang tua saya Melihat saya seperti itu Saya enggak pernah Saya dengar dari orang tua saya Kamu sudah seperti orang Kristen sekarang Sekarang ya katanya Kenapa mak Kenapa kamu Apa Pergi setiap hari Di rumah jarang katanya Enggak kok mak Sekarang kamu sudah buka gilbab katanya Kenapa seperti itu Enggak apa-apa saya bilang Enggak apa-apa mak Pengen aja saya melepasnya Saya bilang seperti itu Jadi roh saya enggak tenang Jadi dulu keluarga cari tahu Saya kemana Kalau hari Minggu saya kemana Jadi enggak saya bilang Karena saya itu beribadah Pertanyaan saya cari tahu lagi Setelah orang tua saya marah sama saya Saya pikir bekerja Jadi orang tua enggak Cari tahu bagian Pegilah tempat Seperti santet gitu kan Foto saya hilang di dompet Saya pulang ke rumah Tengok foto saya hilang Ini tanda apa kok Foto saya hilang gitu Jadi ada adik saya Di paling kecil Dia cuma ngasih tahu Sama saya Saya tanya Dek kenapa foto kakak hilang Itu tadi mamak Kami pergi ke apa Ke tempat dukun lah Untuk ngobati kakak Katanya Emang kakak sakit apa Enggak tahu lah Pokoknya mamak dukun kakak lah Itu tadi katanya Iya nyara Pokoknya kakak jangan minum air itu Itu sudah di apa Sudah ada Santetnya kan ya Ya udah enggak apa-apa Saya bilang gitu kan Karena saya enggak percaya Itu kuasa itu Karena saya percaya Tuhan Yesus Saya minum air itu Enggak percaya apa-apa Nah setelah itu Saya enggak tenang juga Rauh saya itu Kayaknya enggak Enggak tenang di rumah Jadi saya berpergi terus gitu Saya keluar lagi dari rumah Sorenya saya keluar Saya pikir seperti ini Saya merenungi Ini kenapa seperti ini Saya bingung Untuk menghadap seperti ini Tapi Tuhan tuntun saya gitu Tunjukkanlah jalanmu Yang harus bagaimana Saya akan jalani Seperti itu Ternyata nya Kawan saya Ngajak saya beribadah Gereja Coba ayo kita Beribadah katanya Saya pergilah Setiap hari minggu Saya pergi Sorenya jam 5 Saya beribadah Saya memang Tiba masuk gereja Mereka Pujian Saya bingung Ini kok seperti ini gitu ya Karena enggak biasa kan Saya bingung Apa ini seperti ini Kayak gini Ibadah mereka Cuma saya Harus tenang Saya harus cari tahu Karena hidup saya Harus pengen cari tahu Kebenaran Saya melihat mereka Beribadah Berkotbah Pendaitannya bagus Yang selama hari ini Yang enggak saya dapat Ketanya ada Yang saya pengen itu Kalau melakukan kebaikan itu Ada firmannya Ada yang menjelaskan Saya butuh seperti itu gitu Kalau melakukan kejahatan Mau melakukan apa pun Mau melakukan kebaikan Harus ada firmannya gitu Jadi pas pendaitan Menyampaikan firman seperti itu Pas di hati saya Loh ini yang harus saya cari Seperti ini yang saya inginkan Yang selama hari ini saya ayalkan Ternyata terbukti Gitu Jadi setelah saya itu beribadah Adalah Perjamung kudus Jadi kata pendaitan seperti ini Siapa percaya Pengen perjamung kudus ini Dia akan Diampuni Atas segala dosa-dosanya Segala tipu daya iblis Segala dukun-perdukun apa itu Tidak Bisa berkuasa atasnya Saya minum Setiap minggu saya minum Perjamung kudus Setelah itu saya pulang dari rumah Sudah selesai ibadah Pulang saya Jadi Mereka Tata penempatan sama saya Sangat ngeri gitu kan Mereka bilang gini Kok kemana katanya Enggak mak Saya Habis jalan-jalan Saya bilang seperti itu Gitu Sudah saya masuk ke rumah Jadi mereka merencana juga gitu Sudah tahu saya punya rencana Baca Alkitab Ada yang ngasih tahu Saya baca Alkitab Setiap hari minggunya Setiap hari saya baca Ada yang ngasih tahu Tapi itu saya enggak peduli Jadi orang tua saya nanya seperti ini Kamu kemana saja Setiap hari kamu pergi Setiap pulang kerja kau pergi Katanya Enggak apa-apa mak Saya mau Memenangkan pikiran Seperti itu Jadi Tiba saat itu juga Orang tua saya Berunding sama Bapak saya Bilang seperti ini Saya sudah lihat Dia sudah berubah Sudah banyak perubahannya Karena saya tengok dia Kayak-kayaknya Sudah Percaya sama Kristen Jadi apa yang harus kita lakukan Dan orang tua Dia bilang Sudah kita Kita rencana kita Sama dia Panggillah sesuatu Saudara kita Bagaimana Dia ini kita apa Itu saya dengar sama saya Dia bilang seperti ini Tengok wajahnya Sudah kayak Bukan Apalagi itu Sinaran-sinaran Airudu itu Sudah enggak ada lagi Dari wajahnya Jadi saya mendengar Dari kamar Hati saya enggak tenang Ruh saya enggak tenang Jadi kira pukul jam 5 pagi Saya keluar dari rumah Untuk menekan pikiran Saya pergi ke taman Untuk merenungkan diri Tuhan bantu saya Tolong saya Kuatkan saya Untuk menghadapi Segala apapun Yang harus saya hadapi Kira pukul jam 5 pagi Orang tua saya mencari saya Karena enggak ada saya di kamar Mereka mencari saya Jam 8 pagi Mencari saya enggak dapat Cuma ada kawan saya Kamu harus pulang Kamu enggak boleh seperti itu Saya coba pulang ke rumah Jam 5 sore Ternyatanya Semuanya itu Sudah sediakan Bikin adik saya Yang nomor 7 Sediakan semua pakaian saya Saya enggak Terpikir ada pakaian saya Di rumah hari Enggak saya periksa Bahwa rumah hari saya Sudah kosong pakaian saya Ternyata adik saya Sudah merencana Pakaian saya Tadi sudah dimasukkan ke tas Untuk saya Pergi gitu Jadi Kira pukul jam 5 sore Saya datang ke rumah Saya lihat orang tua saya Sangat tenang Mereka sangat Tenang sekali Kayaknya Enggak ada kejadian apa-apa Mereka sangat baik Sama saya Mungkin mereka ini baik Sambutannya Bagus gitu Mereka punya ada rencana Abang saya Yang nomor 2 Mengajak saya Nama saya Kalau dari keluarga Dipanggil Isa Isa ayo kita pulang Ayo kita pergi Kemana bang Ayo lah untuk jalan-jalan aja Katanya Kemana saya enggak mau bang Sudah ayo lah kawannya abang Untuk pergi ke jalan-jalan Enggak apa-apa Katanya Nanti kita pulang Saya enggak enggak mau Enggak bang Saya tetap Di rumah saja Saya enggak periksa Lemari saya Bawa kosong Kira-kira pukul jam 8 Saya pengen cari makanan di luar Saya lihat Saudara saya Abang Mamak saya Uwak Kalau dari Melayu Dipanggil Uwak Ternyata Uwak saya Ini datang di mobil Ada 4 orang Uwak saya Datang Pas-pasan di jalan Jadi Loh Uwak saya kok datang Seperti itu kan Jadi saya pergi Untuk cari makan Jadi saya bilang Sama teman saya Itu ada saudara saya Datang Yaudah enggak apa-apa Kamu Adapnya aja Suraramu sana Kamu enggak takut Saya enggak takut Karena ada Tuhan Yesus Sama saya Saya enggak perlu Takut Jadi saya pulang Ke rumah Mereka di luar Sudah menunggu Mereka salah nangkap Ditangkapnya kakak saya Karena muka saya Ngirit sama kakak saya Ternyatanya Uwak saya Nangkap kakak saya Jadi Abang Yipar saya Berkata seperti ini Ini istriku yang Uwak tangkap Bukan Si Isa Jadi mana yang namanya Si Isa Oh ini orangnya Mereka nawari saya Suruh masuk ke rumah Ayo lah kamu harus masuk Saya bilang seperti ini Kenapa Saya harus masuk Wak Saya bilang seperti itu Ini kan rumah saya Kapan saya bisa masuk Saya bisa Jadi mereka paksa Udah kamu harus masuk Jadi saya harus masuk ke rumah Jadi orang tua saya Jadi orang tua saya bilang Seperti ini Pokoknya kamu hari ini Harus pulang Memang pulang kemana Mak Saya bilang Kekampung Emangnya saya sakit apa Enggak pokoknya Kamu harus berobat Katanya Enggak Saya gak ada Enggak Merasa sakit kok Mak Saya harus berobat Kamu jangan bandal Katanya Enggak Saya gak mau Saya bilang Jadi abang saya Yang nomor satu Pokoknya kamu harus mau Kalau kau gak mau Nanti saya pinjak-pinjak kamu disini Katanya Enggak bang saya Sekalipun abang gorok leher saya Kalian pun disini Saya gak tetap mau Karena saya bukan orang yang sakit Harus kalian obati Mereka terus paksa Mereka terus menarik saya Sempat saya jatuh Katanya abang saya yang memijak saya Dan menampar Ada kakak saya yang melarang Jangan seperti itu Kenapa kalian seperti ini Enggak Kemudian saja Yang saya sempat jatuh Buat saya megang tangan saya Yang satu megang kaki saya Suruh ambil tali Ini cepat Harus ambil tali Harus kita ikat dia Karena daripada Dia nanti Masuk Kristen Kita berdosa Lebih bagus kita bunuh Daripada kita berdosa Jadi saya berkata seperti ini Kenapa mereka tega Seperti itu Jadi saya Gak punya alasan Gak bisa Gak mampu Untuk menghadapi mereka Karena terlalu rame Jadi saya pikir seperti ini Saya hanya pasrah Jadi saya tadi Mengambil air Satu mangkok Dibacanya air itu Untuk Mengasih saya minum Tapi ada suara Datang ke Suara itu Saya merasa Ada suara Tuhan Kamu minum saja Gak apa-apa Kamu minum Itu gak Gak terjadi apa-apa Yang harus Kalau kau minum Jadi Saya minumlah Akhir itu tadi Jadi Saya Saya ditenangkan Saya bertanya Kenapa saya harus pulang Saya bilang seperti itu Kata orang tua saya Enggak Cuma Kau cuma berobat saja Cuma ditanya-tanya aja Nanti di kampung Cuma itu aja Jadi nanti kamu boleh pulang lagi Kesini Katanya Enggak Enggak dia apa-apa kok Katanya Kamu mau berobat kan Katanya Saya bukan sakit Dia bilang Iya memang kamu gak sakit Cuma kau harus berobat Katanya Sudah gak ada jalan keluar Saya harus ikut mereka Jadi mereka Kalau seandai saya gak mau Mereka harus tarik paksa Mereka harus mengikat saya Ternyata yang tali sudah sediakan Enggak bisa mengikat saya Jadi Enggak jadi mengikat saya Jadi saya Dengan apanya Saya harus Pergi Pergi Kira-kira Kira-kira Bu Marissa Kameranya Ditidurin lagi ya Model landscape Itu mungkin ada telepon masuk ya Bu Di reject dulu Supaya ini Ya Sudah Sudah Oke lanjut Udah seperti itu Kira pukul jam Lapan malam Saya gak mampu Untuk menghadapi mereka Jadi mereka berunding Untuk jam sembilan Harus saya dibawa Ke kampung Itu Kalau dari Apa Dari Yang saya tempat di kampung saya Itu Sampainya harus empat jam Jadi terpaksa Saya datang Saya masuk ke mobil Saya kalau dalam pikiran saya Sayanya kayak gak mampu Untuk menghadapi seperti itu Nanti kalau saya disana Mungkin saya bisa jadi gila Atau saya disantik lagi Atau apa Tapi ada suara juga Yang datang Ruh kudus Kamu jangan takut Aku ada bersamamu Seperti Tuhan Yesus Yang Yang saya lihat Cuma berkata Jangan takut Selalu berkata sama saya Jangan takut Saya orangnya Saya Orangnya penakut Karena seperti itu Saya di mobil Saya gak sanggup Untuk menghadapnya Bayangan saya ini Mungkin saya nanti Bisa jadi gila Kalau seperti ini Mereka ini Mengapai saya Jadi saya Usahakan tenang Di mobil Tidur Ada suara Berkata sama saya Kamu jangan takut Anakku Aku ada bersamamu Melindungimu hari ini Saya merasakan Ada nyanyian Suara itu Di kuping saya Nyanyian seperti ini Kekuatan dalam hidup Kuku dapat dari Yesus Jadi nyanyian itu Selalu ada di kuping saya Saya merasa Ada belayan Ada jamahan Yang Tuhan Jama di kepala saya Jadi saya Macam Dinyanyi Seperti seorang bapak Yang menenangkan anaknya Jadi saya saat itu Nggak usah tenang Kira sampai di kampung Jum 12 malam Sampai ke tempat tujuan Ternyatanya saya Sudah di kepung Nggak sampai di sana Saya diri terhadapkan dari keluarga saya Saya nggak boleh kemana-mana Maaf cerita Sampai ke sana Saya mau kamar mandi Saya nggak boleh Kalau kamar mandi saya Saya harus diikuti Ternyatanya ada yang ikuti saya Orang tua saya Kamu nggak boleh kemana-mana Kenapa harus kamar mandi Kalian harus ikuti saya Karena kenapa Nanti kamu lari Nggak saya lari Mau kemana Saya bilang seperti itu Ternyata sampai Sampai Di situ saya merasa Aduh Kenapa seperti ini terjadinya ya Saya bilang seperti itu Sudah saya Saya abaikan seperti itu Ternyatanya saya Coba duduk lagi tenang Jadi orang tua saya Kemana saya harus diikuti Kemana saya harus diikuti Tapi ada satu sepupu saya Menawarkan saya Kamu mau jalan keluar Kamu mau pulang lagi Kamu mau keluar dari sini kan Ada satu jalannya Bisa kamu keluar dari sini Dia mengasihkan jalan di hutan Tapi saya kayaknya Nggak mau gitu Kayaknya nggak sanggup Kalau saya pergi ke hutan Gitu kalau saya jalan ke hutan itu Ibaratnya bece Ibaratnya lumpurnya Bisa setengah kaki Tak mungkin saya melalui seperti itu Hutan seperti itu Apa itu kira pukul jam 12 malam Nggak mungkin saya lalui Saya nggak mau gitu Nanti saya pikir juga Saya sama orang tua Nanti kalau orang tua saya terjadi apa-apa Saya nggak menyesal Saya begitu Ternyata saya harus menenangkan diri Malam itu juga Setibanya saya bisa tidur Sudah setelah menyelam pagi Saya pikir persoalan itu sudah selesai Ternyata-ternyata Saudara-saudara saya datang Untuk ke rumah Untuk mengunjungi saya Sebelum itu terjadi Saya sudah dihakimi dari keluarga saya Bilang seperti ini Kenapa kamu Berdoa seperti Kristen Kenapa kamu baca Alkitab Saya bilang Saya nggak bisa jawab Karena saya nggak mau berkata seperti itu Karena ada suara Tuhan berkata gini Kamu nggak usah Kamu jelasan sama mereka Apapun mereka katakan Apapun mereka lakukan Apapun yang kau jawab Mereka nggak percaya Ampunilah mereka Jadi saya ingat yang saya baca Keriman Tuhan Sebelum saya dianiaya Tuhan sudah dulu dianiaya Jadi saya nggak seperti itu Mereka memeludai saya Tapi ingat Tuhan juga dulu sama seperti itu Jadi saya merasa Saya jalani aja Tapi saya minta sama Tuhan Memberikan saya kekuatan Tuhan Tiba terjadi seperti itu Mereka sudah Mengapa yang menghakimi saya Bilang seperti ini Kamu sekarang sudah berubah Sudah beda Sudah nggak seperti dulu Katanya Saya diam saja Saya anggap Mereka ini Karena nggak tahu Kalau seandainya mereka tahu Mungkin nggak mereka mengatakan seperti itu Saya disoba Saya tenang Saya coba tenang Saya diam saja Jadi Mereka Saya nggak punya jawaban Nggak punya jawaban sama sekali Mereka Ngambil keputusan seperti ini Kalau kamu masih percaya Seperti itu Katanya Kamu nggak bisa pulang dari sini Kami akan mempasung kau dari sini Jadi saya Sangat sedih lagi Tuhan saya nggak mampu Kalau seandainya saya dipasung Bagaimana hidup Saya Saya pulang seperti itu Nggak mungkin saya Bisa seperti ini Tapi Tuhan coba Jangan takut Kamu harus tenang Sampai saya tenang Lagi coba Saya diam saja Jadi Orang tua saya Nggak bisa ngomong apa-apa Ya orang tua saya Sudah diserahkan saya Sama keluarga saya Kalau mereka Mau ngapai saya Terserah Karena orang tua Iwarnya sudah diserahkan semuanya Orang tua saya Sudah nggak Bisa berapa-apa lagi Jadi saya bilang seperti ini Saya coba diam Mereka sekarang sudah capek Jadi mereka ambil keputusan Mereka pulang sementara Kami pulang dulu sementara ini Jadi saya coba serapan Nggak bisa Karena nggak bisa Yang saya makan Kayaknya nggak menerima Jadi saya coba Diam Kayak ada suara Tuhan Kuping saya sangat panas Kayaknya ada sesuatu yang terjadi Kalau dalam kemampuan saya Saya bukan orang yang pintar Mungkin dari manusia Saya bukan orang yang pintar Tapi saya percaya Karena ada Tuhan Di dalam diri saya Semuanya itu Tuhan Tunjukkan kuasanya Setelah itu Kira pukul jam 10 pagi Kuping saya sangat panas Ini tanda apa Tuhan Ternyatanya ada suara Nanti akan ada yang datang Kira pukul jam 1 siang Untuk menjumpaimu Seperti itu Ya Ternyatanya Yang datang ini Seorang ustad Pas pula saya yang buka pintu Rumah saudara saya tadi Saya buka pintu Langsung saya Nanti malam Bapak ini kan akan mengobati saya kan Akan Mesholat dengan saya Dia bilang seperti ini Nggak Kamu siapa katanya Kan Bapak mencari saya kan Yang namanya Isa kan Iya benar Rupanya kau namanya Si Isa Iya Kan Bapak nanti malam Untuk menjumpai saya kan Saya bilang Enggak Aku nggak ada Menjumpaimu Nanti malam Nggak ada katanya Jadi Ustaz ini langsung pulang Jadi saya terkejut Ini Kok bisa seperti ini Tiba menjelang Itu Pukul jam 1 siang Kira hari Kamis Jadi saya bilang seperti ini Saya harus tenang Harus tenang Datang orang tua saya Kamu belum bisa pulang Kemana-mana Kamu harus disini Tapi Mama bilang Kalau saya sudah ditanya Saya pulang Saya bilang Enggak Enggak Belum selesai Masalah kita katanya Ya kenapa Ini sudah Hari Kamis Saya bilang seperti itu Besok sudah Jumat Pokoknya 3 hari ini Kamu belum bisa pulang Itu hari pertama Hari Kamis Tiba hari Saya nggak makan Satu hari sama nggak makan Tiba hari Jumat Jumat saya nggak makan Tiba hari Jumat itu Mereka punya rencana Untuk mengobati saya Kalau di Muslim Gitu kan Kalau ada sesuatu orang Yang Ibaratnya Yang-yang Seperti saya ini Yang mengenal Yesus itu Mereka harus mengobati Panggil ustad lah Untuk mendoakan Gitu kan Jadi Saya coba tenang Datang keluarga saya Pergi Suruh uak saya Belikan Seperti Keminyan Ataupun bunga Gitu kan Jadi uak ini Saya pikir ke pajak Untuk beli Bunga Jadi sepupu saya Nanya seperti ini Uak Untuk apa Bunga yang uak beli Enggak Untuk obat Untuk ada orang gila Di rumah Bilang saya orang gila Untuk obat orang gila Yang di rumah sana Ini untuk dia Yang harus diobati Gitu Jadi uak ini Sudah beli obatnya Untuk bunga tadi Langsung pulang ke rumah Jadi uak saya ini Muntah darah Dia muntah darah Sangat banyak Jadi dia Mereka terkejut Uak saya ini Istrinya Kenapa kamu bisa Sampai muntah darah Muntah gak tau Tiba-tiba saya pulang dari pajak Saya muntah darah Seperti ini Jadi uak saya ini Gak bisa Mereksanakan Untuk ikut Jikir sama saya Gitu Jadi Uak ini Merasakan Dia harus Dia harus Ikut menjikir saya Tapi dia gak bisa Gitu Jadi orang tua saya Kata seperti ini Nanti jam 7 malam Ini hari malam Jumat Jam 7 malam ini Kamu harus diobati Kamu harus dijikirkan Jadi saya bilang Seperti ini Tapi Sekarang sudah Mengobati saya Semalam Sudah kalian tanya-tanya Jadi kenapa juga Kalian harus seperti ini Gak kamu harus Diam saja Gitu Kayaknya rasa saya Gak sanggup Karena saya 2 hari Gak makan Dan gak minum Gitu Jadi saya Sempat Menanya sama orang tua Saya pribadi Hanya budua saja Saya panggil mamak saya Mak Semalam mamak sudah Mengapaiku Abang juga Mukul saya Dipijak saya juga Tapi mamak hanya Saya diam saja Saya bilang Seperti itu Mana mamak sebagai Kasih mamak untuk Melindungi saya Saya bilang Enggak Aku sudah Kuserahkan kau Sama saudaraku Katanya Jadi kok mamak tega Seperti itu sama saya Mak Saya bilang seperti itu Enggak Pokoknya kamu harus berobat Katanya Saya tidak Saya tidak Saya tidak Pokoknya kamu harus Mau Katanya Itu kira-kira Pukul jam 6 Kayaknya saya tidak Mampu Untuk menghadapi itu Lagi Saya berpikir seperti ini Dalam pikir saya Saya tidak 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 Seperti ini Saya mungkin jadi Gila Kalau mereka Mencoba saya Seperti ini Jadi Kayaknya saya Gak sanggup Kira-kira Pukul jam Jam 7 Jam 8 Nanti kami harus Sudah jikir Tuhan Aku tidak Mau seperti ini Tuhan Aku tidak Sanggup Seperti itu Tapi aku Tidak 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 Kekuatan Sama sekali Lemas Tidak Tidak Makanan Pun Tidak 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 Mereka Tidak Tidak Suruh saya Makan Kamu harus Makan Tapi Saya tidak Tidak Jadi, kira pukul jam tujuh, mereka maksa saya, saya gak mau, gitu. Tapi, tiba-tiba, suara Tuhan itu datang lagi sama saya, di kuping saya. Jangan takut, aku ada bersamamu hari ini, aku akan melindungmu hari ini. Aku akan memberikan kekuatan. Saat itu juga, saya merasa, Tuhan itu langsung mengangkat tangan saya dari tempat tidur, saya langsung berdiri, saya punya kekuatan yang baru. Saya merasa punya kekuatan yang baru, itu bukan diri saya, tapi itu roh kudus ada di dalam diri saya. Udah setelah itu, sampai ke tempat uak saya, mereka sudah berkumpul sekitar 8 orang, uak saya. Jadi, mereka menawarkan seperti ini, sini kamu, kamu harus di tengah, katanya. Kamu harus di tengah, gak boleh di samping. Oke, kenapa seperti itu, saya bilang. Gak lebih bagus seperti ini. Oke, saya bilang, saya tantang mereka. Karena saya menantang mereka, itu bukan diri saya, tapi saya punya Tuhan yang ada mendungi saya. Saya bilang seperti ini. Kalau seperti ini orangnya, sangat sikit orangnya. Kalau bisa, semakin banyak, semakin bagus, saya bilang. Jadi, Ustadz ini berkata seperti ini. Loh, terkejut. Kenapa dia berani untuk menantang saya seperti itu? Jadi, Ustadz ini menolak untuk mengobati saya. Dia bilang seperti ini sama uak saya. Saya mohon maaf, saya gak bisa hari ini untuk melakukan ibadah untuk jikir ini. Jadi, uak saya berkata seperti ini. Gak bisa seperti itu. Pak, karena harus kita lakukan hanya satu jam saja. Ustadz ini tetap juga gak mau. Tapi, tetap juga ada paksaan dari keluarga. Tidak mungkin kita batalkan. Semuanya sudah disiapkan. Jadi, terpaksa Ustadz ini melakukannya. Jadi, suruhnya saya di tengah. Saya di samping saya itu sudah keliling. Saya di tengah. Terjadilah jikir seperti itu. Kalau di muslim kan, kalau jikir itu sangat mampu untuk berdoa seperti itu. Mereka bilang seperti ini. Mereka berdoa dan berjikir. Mereka berjikir, saya naikkan pujian. Pujian nih. Kekuatan dalam hidupku dapat dari Yesus. Itu bukan saya yang menyanyi. Tapi, Tuhan. Ada suara Tuhan. Kamu jangan takut. Itu mereka jikir, saya nyanyi naik pujian. Mereka jikir, saya nyanyikan pujian. Jadi, kira-kira satu jam itu kayaknya ruang itu kayaknya tergoncang gitu. Kayaknya gempah gitu kan. Terjadi seperti itu gitu. Jadi, kira satu jam karena ada yang pingsan. Di belakang saya ada yang pingsan. Jikir itu jadi batal. Karena ada yang pingsan satu orang. Jadi, batal lah jikirnya. Jadi, enggak sampai satu jam. Kira setengah jam. Jadi, terjadilah pembatalan saat itu. Ustaz itu bilang seperti ini. Kayaknya sudah selesailah katanya. Karena soalnya ada yang pingsan katanya. Jadi, setelah itu Ustaz itu berkata, suruh saya minum air yang tadi. Ya, ada sediakan air. Suruh saya minum. Saya harus minumnya. Tapi, saya percaya itu sudah tidak ada apa-apanya. Karena saya percaya ada kuasa Tuhan di dalam diri saya. Nah, setelah saat itu saya pikir masalah itu sudah selesai. Ternyata saya juga belum selesai. Mereka bilang seperti ini sama saya, orang tua saya. Pokoknya, saya sudah selesai, Mak. Sudah. Berarti saya boleh keluar dong. Untuk menenangkan pikiran saya. Iya, boleh, apa-apa. Pergilah, keluarlah sana. Ternyata saya pergi. Saya pergi keluar, kira-kira dari keluar itu ke pasar satu jam. Tiba-tiba saya sampai ke pasar. Tiba-tiba di depan saya sudah orang tua saya. Jadi, saya kaya, loh, tapi mama suruh saya keluar. Tapi, kenapa saya harus diikuti? Enggak, ternyatanya kamu belum bisa keluar. Kamu gak boleh kemana-mana. Jadi, saya terkejut. Tapi, kalian sudah memberikan saya keluar. Kenapa kalian juga harus menahan saya? Saya bilang seperti itu. Enggak, kamu gak bisa. Apa alasannya saya bilang? Soalnya yang tadi, katanya. Itu yang pingsan tadi itu adalah sepupu saya. Sepupu saya yang pingsan. Mereka bertanya sama sepupu saya tadi. Kenapa kamu pingsan? Soalnya saya melihat di belakang si Isa ada pakai baju jubah putih. Yang melindungi dia. Makanya saya pingsan, katanya. Jadi, makanya dari keluarga saya tadi, saya gak kasih keluar. Makanya mereka punya rencana lagi. Yang untuk ketiganya. Katanya, yang sama saya itu ada, itu berarti dukun. Dukun saya itu lebih besar, katanya. Yang pembela saya itu dukun, katanya. Jadi, saya bilang seperti ini. Ternyata, itu kan. Kenapa mama gak bisa juga melepaskan saya? Saya bilang seperti itu. Dari keluarga saya bilang seperti ini. Pokoknya kamu gak boleh kemana-mana. Pokoknya kamu harus bertahan dulu di sini. Jadi, itu menjelang malam. Kira-kira jam sembilan malam. Jadi, saya harus menangkan diri juga. Saya coba tidur. Untuk besok itu, udah hari Sabtu. Udah hari ketiga kan. Hari Sabtu, hari ketiga. Saya gak juga bisa makan. Saya mengharapkan untuk makan, untuk menangkan diri. Kira-kira saya sudah selesai persoalan. Rupanya belum. Ternyatanya harus juga. Saya harus saya hadapi. Saya saat itu, kira-hari Sabtu pagi. Mereka punya rencana. Itu mereka punya rencana sangat jauh dari saya. Sekitar itu 10 meter. Kalau mereka ngomong sama sekali gak pernah. Gak kedengaran. Tetapi mereka yang mereka lakukan. Saya tahu. Apa tujuh mereka, saya tahu. Tapi itu bukan diri saya. Tapi ada suara Tuhan. Tuhan berkata, mereka ada punya suatu lagi. Untuk rencana untukmu. Setiap saya, Tuhan kuatkan saya. Cuma Tuhan berkata sama saya, Kamu jangan takut. Setelah hari Sabtu itu, kira pukul jam 10 pagi. Mereka ini, orang tua saya ini, Merencana kepada Ustadz tadi bilang seperti ini. Pokoknya ada yang baru. Dia harus diwabati sama Kiai. Kiai itu tingkatnya lebih tinggi ilmunya. Mungkin dia bisa untuk melepaskan yang ikut kepadanya. Bilang sama saya. Mereka punya rencana seperti itu. Jadi saya bilang seperti sama orang tua saya. Jadi kita bisa pulang ya, Mak. Saya bilang. Kata mama saya, iya, kau udah bisa pulang. Kita pulang nanti ya, katanya. Ke rumah kita. Setelah sampai di mobil, Saya lihat, Ternyatanya Ustadz ini ikut juga. Dia nanti akan nunjuk jalan untuk berobat saya ketiga kalinya. Jadi sempat orang tua saya menipu saya. Kamu nanti pulang kok, katanya. Jadi kenapa Ustadz ini ikut, Mak, saya bilang. Enggak, dia hanya pengen bertamu ke rumah kita, katanya. Oh iya, iya. Tapi saya tahu tujuan mereka. Maksudnya apa, gitu. Tapi saya coba harus menenangkan diri juga. Jadi kira-kira sampai ke kampung saya, Ke rumah saya itu sekitar 4 jam. Sudah sampai tujuan. Rupanya mereka, Rupanya keluarga saya ini lain tujuannya. Beloknya, arahnya lain. Jadi saya bertanya, Mak, Kok lain arahnya, Mak. Saya bilang seperti itu. Rumah kita kan di sana. Tapi arahnya kok beda? Enggak. Ini hanya untuk ngobati bapak muhnya, katanya. Mama jangan bohong sama saya, Mak. Saya bilang. Saya gak mau lagi, saya bilang seperti itu, kan. Rupanya tadi malah kan sudah mengapai saya. Kenapa mereka, Mama juga mencoba lagi untuk ngobati saya hari ini juga. Pokoknya kamu jangan bandal, katanya. Nanti kalau kau melawan, Di angkot ini nanti, Saya tolak kau nanti, Kau ditabrak mobil, katanya. Ya, sampai saya sebelum itu. Mak, kok kayak gitu, Mama. Iya, kenapa aku sudah capek, katanya. Kau menyusahkan aku, katanya. Gara-gara kau aku berdosa, katanya. Kayaknya saya gak mampu lagi. Tuhan, tolong saya. Tapi, Tuhan berkata, Jangan takut. Aku ada bersamamu. Tidak seperti apa yang terjadi. Nanti, katanya. Tidaknya sampai tempat tujuan, Di sana tempat tujuan, Datanglah, Kia ini bilang seperti ini. Siapa yang mau berobat ibu? Ini, katanya. Loh, kalau ibu mau berobat, Kenapa ibu bawa dia? Seharusnya, Ibu sendiri saja. Bukan bawa dia, katanya. Kalau ibu bawa dia, Itu gak manjur, katanya. Seperti itu. Lagipun ibu, Ibu gak bisa bawa dia di sini. Karena di sini kan ada pesta. Jadi, bagaimana bisa kita melakukan ritual, Kita sholatkan, Mana bisa, katanya. Nanti bisa batal, katanya. Jadi, itulah rencana Tuhan bersama saya. Katanya, Tuhan. Jangan takut. Tidak seperti apa yang kau pikirkan, katanya. Setelah itu, Kia ini kasih pertanyaan sama saya. Apa benar kamu membaca Injil, katanya? Seperti itu kan. Saya bilang, Iya, saya bilang seperti itu. Orang tua saya bilang seperti ini. Karena dia, saya berdosa, katanya. Jadi, saya bilang seperti ini sama Kiai. Saya mau bertanya, Pak. Dari mananya kita berdosa, saya bilang. Bukankah dari agama kita, Kalau kita sudah dewasa, Dosa kita sendiri yang menanggung, Saya bilang seperti itu. Iya, benar katanya, seperti itu. Jadi, Kalau memang dosa itu, Pak, Bisa ditanggung orang, Saya gak perlu melakukan kebaikan, Saya bilang. Saya melakukan kejahatan, boleh. Atau apapun boleh. Saya tinggal cari uang. Tinggal cari orang, Untuk mendoakan saya. Saya bisa masuk surga. Tapi bukan itu, Pak. Saya bilang. Di surga gak dibonceng. Itu pribadi. Saya bilang seperti itu. Sebenarnya, kalau tidak mampu saya, Saya hanya gak, Gak sanggup berbicara. Kayaknya, Bukan diri saya. Tapi, Ada tuntun dari roh kudus, Untuk memimbing saya, Untuk bicara. Jadi, Pak, Kian seperti ini. Bilang seperti itu sama saya. Sudah Ibu, katanya. Apapun Ibu lakukan sama dia, Apapun Ibu katakan sama dia, Dia lebih tahu pengalamannya, Daripada Ibu, katanya. Satu-satu yang jalannya keluar, Beri dia keputusan. Dia harus memilih jalannya. Dia menuntun jalannya, Biar dia sendiri memilih hidupnya. Apapun yang dilakukannya, Mungkin itu terbaik untuk dia. Jadi, Bapak, Kiyai itu, Melepaskan saya, Udah Ibu, Lepaskan saja dia. Bilang seperti itu. Ternyatanya, Orang tua saya gak bisa ngomong apa-apa. Ternyatanya, Orang tua saya gak bisa, Berkat apa-apa. Sudah mulai, Tenang orang tua saya, Karena suruhnya saya lepaskan. Setelah itu, Kami pulang ke rumah. Karena ikut, Ustadz tadi ke rumah, Roh saya gak tenang juga. Karena kenapa? Roh yang dalam diri saya ini, Gak punya tenang, Gak punya ketenangan, Di rumah saya ini. Jadi, Saya coba, Pergi dari rumah satu malam, Untuk menenangkan diri saya. Jadi, Orang tua saya, Mengasih keputusan sama saya, Gini, Kamu pilih antara dua, Katanya. Kamu pilih itu, Maksudnya, Pilih Yesus, Atau pilih saya. Saya ngambil keputusan, Saya ngambil untuk memilih Tuhan Yesus. Jadi, Orang tua saya, Kalau kau pilih itu, Kau keluar dari rumah ini, Jadi, Saya coba, Untuk menenangkan diri juga sebentar, Saya harus ngambil keputusan, Karena urus saya sudah gak tenang, Saya berani, Pikiran saya sudah bulat, Saya keluar dari rumah. Orang tua saya kata seperti ini, Kalau kau melangkah dari rumah ini, Kau akan mati, Kau akan ditabrak mobil, Katanya. Nanti suatu saat, Kalau kau berumah tangga, Katanya. Akan kukutuk kau, Katanya, Seperti itu. Kalau gak bisa, Punya keturunan, Kalau punya keturunan, Kau mati, Katanya. Tapi saya sudah siap. Karena saya percaya Tuhan, Ada bersama saya, Tuhan akan melindungi saya. Saya melangkah dari rumah, Saya gak bawa apa-apa, Cuma bawa, Bawa diri saya sendiri, Gak bawa uang apapun, Gak ada uang. Saya melangkah. Saya coba keluar dari rumah. Sempat satu malam itu, Saya pergi ke taman, Tidur satu malam. Di jalanan, Untuk menenangkan diri saya ini, Tiba besoknya, Saya harus ngambil keputusan, Seperti apa. Seperti itu. Ternyata saya ngambil keputusan, Untuk mencari kos-kosan, Saya telepon kawan saya, Bantu saya, Tolong saya, Saya bilang seperti itu. Kawan saya, Menolong saya, Mencari kos-kosan, Untuk saya. Sudah setelah itu, Kawan saya, Bantu saya, Untuk mencari kos-kosan, Saya bisa tenang, Saya coba bekerja lagi, Di kompleksi lagi. Setelah itu, Saya harus mengambil keputusan, Saya harus pelayanan. Itu tahun 2009, Tahun 2009, Saya coba mencari gereja, Yang bisa menerima saya. Saya dapat satu gereja, Yang bisa menerima saya, Tahun 2010, Saya sudah melayani, Saya diterima pelayanan, Sementara, Untuk sebagai singer, Saya diambil sebagai singer, Untuk pelayanan. Saya percaya itu, Sayanya gak sedih, Memang sih, Sedih tinggal sama orang tua, Sangat sedih, Kalau bisa sama orang tua, Sama keluarga lagi. Tapi saya percaya, Apapun yang saya tinggalkan, Semua itu, Tuhan akan kembalikan. Karena Tuhan, Pirman Tuhan, Iya dan amin. Saya percaya, Janji Tuhan itu, Iya dan amin. Setelah saya melakukan pelayanan, Sebagai singer di gereja, Tahun 2010, Tahun 2010, Sampai tahun 2015, Saya melayani, Setelah 5 tahun, Saya gak jumpa keluarga, Padahal keluarga saya ini, Dari tempat tinggal saya, Beda satu gang. Tapi saya gak bisa jumpa mereka, Karena mereka ada kebencian sama saya, Karena dibilang saya kapir, Sudah sesat, Saya sebagai anak durhaka, Sesat, Saya dihapuskan dari kartu rumah tangga, Orang tua saya, Gak diakui sebagai anak. Tapi saya percaya, Tuhan adalah sebagai Bapak kita, Hanya Tuhan Yesus yang mengaku kita sebagai anaknya, Kalau kita percaya Tuhan Yesus. Tapi saya percaya, Tuhan itu akan kembalikan, Apa yang saya tinggalkan, Tuhan akan kembalikan, Seratus kali lipat ganda, Itu Tuhan akan, Semua akan Tuhan, Buktikan kebenarannya. Setelah tahun 2015, Saya melayani, Tahun 2016, Tuhan telah menjawab doa saya, Satu persatu. Ternyatanya, Adik saya yang menjebak saya tadi, Dia berumah tangga, Mau menjalan pernikahan, Dia harus cari saya, Karena keluarga saya gak mampu. Jadi mereka harus menjahit sama saya. Jadi cara Tuhan seperti itu, Untuk menjumpakan adik saya tadi. Jadi adik saya ini, Wajib menjumpakan saya. Tapi adik saya bilang seperti ini, Melalui orang. Jadi kawan saya ini berkata seperti ini, Adikmu mau menjahit sama kamu bagaimana? Tapi dia gak mau datang ke rumahmu, Tapi kalau bisa kau datang ke rumahnya. Oh oke gak apa-apa, Saya bilang seperti itu. Mungkin ini rencana Tuhan. Jadi saya coba mengukur adik saya tadi, Dia gak bisa bilang apa-apa, Dia hanya bisa tersenyum, Nanti dia ngasih usul undangan, Kamu datang ya pernikahan saya katanya. Saya datang pernikahan adik saya tadi, Memang sih, Awak lihat, Saya lihat keluarga saya sangat dingin, Tapi saya gak apa-apa. Sudah setelah itu, Tuhan melakukan muzizatnya itu sangat-sangat besar. Ternyata adik saya tadi sudah menerima saya, Dan itu juga abang saya yang memukul saya yang nomor satu, Itu juga Tuhan ubahkan. Abang saya tadi, Istrinya yang mau melahirkan, Butuh uang gitu, Kena operasi. Tapi saya gak bisa bantu keuangan, Tapi saya hanya bisa bantu tenaga, Apa yang saya bisa bantu gitu. Ternyatanya adik saya mau jumpa saya, Bilang seperti ini, Kak, Kamu mau gak bantu abang? Katanya. Bantu seperti apa? Dia kan mau melahirkan istrinya, Kamu cobalah, Kayak mana cari pinjaman atau apa gitu. Kalau untuk uang saya gak bisa bantu, Saya bilang seperti itu. Tapi kalau lain saya bisa, Saya bilang seperti itu kan. Tengah abang saya, Ya saya kasih lah pinjaman, Cari orang untuk bisa menggadehkan barang dia, Jadi saya yang menjaminkan. Dia wajib menjumpai saya. Ternyatanya abang saya ini menjumpai saya, Ngomong sama saya, Saya kasih minum, Abang saya mau gitu kan. Jadi setelah itu abang saya sudah bisa menerima saya, Saya percaya, Tuhan kembalikan satu persatu keluarga saya, Ternyatanya abang saya sudah bisa menerima saya, Adik saya bisa menerima saya, Kakak saya juga bisa menerima saya. Orang tua saya, ibu saya juga, Bisa juga menerima saya. Cuma sekarang ini Tuhan buktikan, Semuanya akan dikembalikan Tuhan sama saya, Ini masih 80 persen. Karena orang tua saya, Yang bapak saya, Belum bisa menerima saya, Tapi yang lain sudah bisa. Tapi saya percaya, Kalau jika kita di dalam Tuhan, Pasti Tuhan pulihkan, Pasti Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita, Apapun yang kita tinggalkan, Di dalam masa-masa kita yang lama, Semuanya itu, Ada harganya yang harus kita bayar. Tuhan telah membayar kita dengan harga, Yang sangat besar adalah keselamatan, Itu yang paling penting. Masalah penderitaan, penganiayaan itu, Itu adalah sebuah cambuk, Yang harus kita hadapi. Tapi saya percaya, Kuasa Tuhan itu sangat nyata sama saya, Tuhan telah memberikan saya penglihatan, Bahwa Tuhan Yesus itu sangat nyata, Dia sangat baik, Dia sangat luar biasa, Kuasanya sangat luar biasa, Yang Tuhan kasih sama kita. Jadi bagi saya, Setelah saya mengenal Tuhan Yesus, Sampai sekarang, Saya merasakan, Kasih Tuhan itu nyata, Di dalam hidup saya, Saya punya, Kekuatan yang Tuhan beri, Keluarga saya, Tuhan beri, Biarpun masih 80%, Tapi saya percaya, Pekerjaan Tuhan itu, Akan bekerja bagi saya. Itu semuanya, Kalau berani kita meninggalkan, Segala sesuatu yang apa, Yang kita miliki, Untuk Tuhan Yesus, Pasti Tuhan, Memberikan yang terbaik untuk kita. Saya meninggalkan agama saya, Yang lama, Saya sekarang hidup yang baru, Karena ikut Tuhan Yesus Kristus. Itulah kesaksian saya. Semoga, Kesaksian saya ini, Bisa menguatkan, Bagi saudara-saudara saya, Juga bagi yang, Orang-orang yang juga, Yang belum mengenal, Siapa Yesus Kristus sebenarnya. Terima kasih. Besarkan salamu Bapak. Ya, Ya, luar biasa, Apa yang telah disaksikan, Oleh Ibu Marissa, Bagaimana kuasa Tuhan Yesus, Bekerja di dalam kehidupannya, Sehingga, Seberapa besar pun, Pengaruh dari keluarga, Yang tidak menginginkan, Keyakinan iman, Yang dijalani oleh Ibu Marissa, Tetap tidak akan berfungsi. Karena Tuhan Yesus sudah berkata, Roh yang ada di dalam kamu, Jauh lebih besar daripada, Roh yang ada di dalam dunia. Dan apa yang terjadi, Kita perhatikan bahwa, Ibu Marissa tetap dengan keyakinannya, Sekalipun, Perbagai rintangan, Tantangan, Bahkan, Perlakuan yang sangat tidak wajar, Tidak manusiawi, Diberikan kepada Ibu Marissa, Tapi beliau, Sekali Tuhan Yesus, Selama-lamanya Tuhan Yesus. Terima kasih telah menonton, Terima kasih telah menonton!